Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini membahas tentang iklan kusopi Jadi karena beberapa teman banyak yang Mengalami kendala kalau pas pasang iklan Terutama untuk iklan pencarian Banyak yang mengalami boncos Wajar ya untuk di awal Biasanya pada langsung set iklan aja asal jalan Tapi gak di set untuk beberapa setting yang perlu diperhatikan Ya tujuannya biar Teman-teman gak langsung boncos untuk set iklan di awal Oke sebelum lanjut ke materi Ini ada info menarik buat teman-teman Capek banget Pelanggan kabur gara-gara marketplace gak keurus Itu tandanya Kamu butuh admin marketplace dari e-commerce Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik Terjangkau dan dapat dimonitoring dengan aplikasi Kunjungi e-commerce sekarang juga Oke lanjut ini nanti saya akan jelaskan Berdasarkan study case Dan untuk sekarang saya contohkan untuk produk yang Belum terjual jadi biar fair ya Jadi biar teman-teman juga yang baru awal mulai jualan Terus produknya belum pernah kejual Itu nanti bisa ngikut polanya ini nanti Biar produknya cepat kejual Oke langsung aja Kita tinggal masuk ke menu iklan kusopi Untuk sekarang tampilannya agak berubah ya Jadi saya udah lama gak membahas tentang iklan kusopi Untuk tampilan sekarang lebih lengkap Dan ada berapa perubahan tampilan Oke langsung aja saya contohkan untuk buat iklan baru di kusopi Yaitu menggunakan iklan pencarian Yaitu iklan yang berdasarkan kata kunci Oke langsung klik di buat iklan baru Selanjutnya klik di iklan pencarian Terus tinggal pilih yang tipe promosi produk Saya sarankan untuk di awal ya Mending kalian fokus ke iklan produk Karena untuk yang iklan toko itu nanti yang ditampilkan adalah Tokonya bukan produknya Sedangkan untuk toko baru itu biasanya kan untuk trustnya belum terbentuk ya Makanya lebih efektif kalau kalian pakai iklan produk Terus lainnya kalian tinggal set untuk modal ini penting banget Jadi buat membatasi iklan kalian nanti saat jalan Jadi misal kalian ada salah setting Misal untuk rekomendasi iklan kan ada yang per klik sampai 16 ribu Ya misalkan kalian anggaran 50 ribu Itu cuma dapat 4 klik udah habis iklannya Ya makanya perlu hati-hati Kalian bisa set untuk batas modal iklan yang nanti dikeluarkan Ini pembagiannya berdasarkan modal harian ya Atau kalian bisa menggunakan total modal juga bisa Bedanya ini untuk modal harian nanti setiap hari itu nanti akan dianggarkan Sesuai dengan yang kita tulis disini Sedangkan untuk total modal itu nanti akan berjalan selama Menghabiskan sejumlah iklan Misal kalian anggarkan 50 ribu Nanti misal 2 hari nggak habis nanti akan berlanjut ke hari berikutnya Jadi bedanya disitu Untuk saran saya sih memakai modal hariannya Jadi lebih mudah Misal saya anggarkan untuk di awal itu biasanya untuk produk baru Saya set 5 ribu dulu Ya karena nanti saya metodenya itu nanti berdasarkan dari bit rendah dulu Nanti baru kalau ada peningkatan atau ada perubahan baru dinaikkan untuk harga bit per kliknya Oke untuk di bawahnya kita set periode Ini saya set tanpa batas waktu aja karena udah di set modalnya harian ya Jadi udah cukup Misal kalian iklan untuk khusus campaign Nah itu bisa kalian manfaatkan untuk tanggal waktu mulai dan selesainya Misal untuk ke depan ini kan ada campaign untuk 11-11 Makanya kalian bisa tentukan misal pengen iklan digenjot di 2 hari sebelumnya Jadi tanggal 9, 10, 11 Nanti bisa di set disini Karena ini tujuannya bukan untuk promo Saya pilih yang tanpa batas waktu Terus lainnya tinggal pilih produk Ini saya pilih produk yang barusan di upload Jadi yang belum ada penjualannya Oke jadi produknya ini kotak pembatas sekat laci meja Jadi ini kotak plastik biasa sebenarnya Jadi ini produk sederhana Dan ini produknya saya juga dropship Untuk harga jual produknya Rp38.000 Jadi ini harga modalnya itu sekitar Rp30.000 Jadi saya ngambil untuk di awal itu 20% untuk profitnya Jadi kalau 20% kan sekitar Rp36.000 Ini saya tambahkan Rp2.000 nanti untuk nutup biaya admin sama nutup biaya iklan Jadi tujuannya untuk di awal kita set harga kompetitif dulu itu agar nanti cepat closing Ya karena wajar ya ini kan produknya belum pernah kejual Jadi biar gampang dapat penjualan Oke jadi ini masih nol penjualannya Terus untuk profit 20% langsung saya klik konfirmasi Selanjutnya ini yang penting kita harus milih untuk kata kuncinya Ya karena ini iklan pencarian Saran saya untuk di awal nggak usah pakai yang otomatis Sekarang langsung set aja untuk pemilihan kata kunci Karena kalau otomatis itu agak boros Kalau di produk yang terutama yang belum pernah kejual Ya saran saya langsung ke manual aja Oke langsung otomatisnya matiin Terus klik tambah rekomendasi kata pencarian Oke disini nanti langsung otomatis ya di bawahnya itu udah ada kata kunci Yang berdasarkan rekomendasinya Sopi Nanti udah langsung di set di bawah Nah kebanyakan kesalahannya itu Ya setelah udah dapat kata kunci seperti ini Biasanya langsung diaktifkan iklannya Padahal kalau dilihat disini untuk rekomendasi per kliknya itu agak gede-gede ya Terutama ini ada yang nggak nyambung sampai 11.649 untuk biaya per kliknya Nah makanya ini bahaya banget kalau kalian langsung aktifkan iklan Misal kalian anggarkan 50.000 ini dalam hitungan menit udah habis Kalau kalian langsung pakai settingan yang ini Makanya kalian perlu ubah Langkah yang pertama kita hapus dulu untuk kata kunci yang tidak dipakai Oke contohnya seperti ini saya hapus untuk kata pencarian yang nggak saya pakai Saya pilih semua dulu Terus ini nanti mau saya hapus masalah untuk kata kunci yang tidak dipakai Makanya yang dipakai nggak saya centang Oke contohnya seperti ini yang nyambung kotak organizer Terus ini kan produknya laci ya berkaitan dengan dekorasi Ya makanya kalian perlu pahami dulu untuk produknya kira-kira kata kunci apa yang cocok Terus organizer nggak nyambung Terus ini saya pakai sekarlut laci Terus organizer meja Tempat organizer masuk Organizer laci masuk Jadi ini yang saya pakai saya hilangkan untuk tanda centangnya Organizer megagelcer juga masuk Organizer tulis juga masuk Kotak organizer laci masuk Yang bawah udah nggak banyak yang nyambung ya Ini masih ada nyambung satu Ini juga masih nyambung Organizer laci meja ini nyambung Kotak penyimpanan meja Ini juga nyambung Oke jadi yang udah nggak kepakai ini udah kecentang semua Langsung dihapus masalah Oke jadi konfirmasi Oke makanya yang dicentang tadi udah langsung hilang Terus selanjutnya saya set untuk biaya per kliknya Untuk biaya per klik tinggal di centang semua ini biar cepet Terus ubah biaya iklan masal Terus saya set paling rendah 200 Oke langsung saya klik konfirmasi Oke untuk biaya iklannya udah berubah semua Dari rekomendasinya tadi 4000 ini udah berubah ke 200 semua ya disini Oke ini udah selesai langsung ke langkah berikutnya Ini kalau kalian mau tambahkan kata kunci secara manual juga bisa Misal kalian punya ide kata kunci tambahan juga bisa dimasukkan Contohnya seperti ini ya misal sekat laci make up Oh ini udah ada ya sekat laci make up Tinggal tambahkan Tapi volume pencariannya nggak ada jadi nggak usah dipakai Ya untuk awal kalian nggak usah terlalu fokus sama volume pencarian ya Jadi karena setiap produk beda Setiap toko beda makanya kalian perlu coba dulu Jadi untuk pencarian di atas atau di bawah itu nggak masalah Kalian dicoba dulu Soalnya percuma kalian bisa milih kata kunci Tapi nggak dicoba dulu Nggak jamin untuk produknya bakalan laku Atau banyak yang klik Oke saya tambahkan ini misal ya Terus jangan lupa tadi dirubah untuk biaya per kliknya Ya misal kalian salah Belum menentukan biaya iklan nggak masalah Karena ini udah ada remnya Jadi tadi udah ditentukan untuk modal hariannya Terus lanjut ke aktifkan iklan Oke iklan udah berhasil aktif Terus ini saya pilih untuk tidak terima kasih Oke untuk iklannya udah jalan ya Selanjutnya kalian nanti bisa evaluasi Jadi kalian bisa buka ya Setiap iklan itu bisa kalian lihat detailnya seperti ini Jadi nanti kalian bisa lihat yang lihat berapa Yang klik berapa Nah saran saya emang gunakan desktop ya Gunakan PC atau laptop Karena nanti tampilannya akan lebih lengkap Ya bisa sih kalian pakai browser di handphone Tapi nanti tampilannya agak kecil Dan ada beberapa parameter yang nggak muncul Biasanya untuk parameter seperti ini Ini kan bisa digeser ke kanan ya Jadi kalau pakai handphone agak susah Jadi disini ada namanya biaya berkonversi Ini paling enak menurut saya sebagai acuan Dan iklan kita itu berhasil atau nggak Disini maksudnya biaya berkonversi itu Biaya iklannya dikeluarkan setiap terjadi transaksi Jadi kalian keluarkan iklan berapa Untuk bisa menjual satu produk Jadi nanti bisa dilihat disini Oke langsung saja saya tunjukkan Untuk hasil iklannya Setelah dijalankan beberapa minggu Oke kita lihat untuk hasil iklannya ya Saya lihat dulu untuk iklannya Tinggal di klik di iklan yang kalian buat tadi Oke untuk ini udah jalan sekitar 2 minggu Terus ini saya cek untuk konversinya dapat 9 Terus persentase kliknya bagus di angka 3% Jadi kalian kalau bingung untuk angka parameter ini Kalian tinggal klik di bagian tanda tanya seperti ini ya Nah ini udah jelas diperlihatkan Ini apa maksudnya dari persentase klik Yaitu jumlah klik dibagi jumlah dilihat Jadi kalian disini udah ada keterangan lengkapnya Di bagian edukasi Shopee juga ada Kalian bisa baca dulu sampai selesai Biar paham untuk membaca data iklan seperti ini Terus ini untuk produk terjualnya berhasil 10 Terus untuk biaya yang dikeluarkan ini sekitar 48 ribu Atau sekitar 50 ribu dengan omset 322 ribu Dengan profitnya tadi Kalau ambil sekitar 20% Jadi satu produknya itu untung sekitar 6 ribu Jadi 6 ribu x 10 60 ribu Terus biaya iklannya 48 Ya emang agak mepet Ya karena untuk produk yang diiklankan Saran saya itu jangan yang terlalu receh Jadi ini tadi produknya murah ya Cuman harga sekitar 38 ribu Jadi di bawah angka 50 ribu Tapi saya sukanya kalau untuk produk seperti ini Di Shopee itu lebih cepat kejual Buktinya ini tadi untuk produk Padahal belum pernah kejual sama sekali Bisa langsung laku Jadi mudah ya tinggal pakai iklanku Ini kalian bisa dapat penjualan pertama Nggak usah pakai FO Jadi bisa lebih aman lah minimal Oke terus kalian bisa lihat ya Disini untuk beberapa kata kunci yang dipakai tadi Untuk ngecek efektivitas kata kunci Karena bisa cek di bagian bawahnya seperti ini Disini saya cek untuk kata kunci yang paling banyak di klik Coba tinggal di sort seperti ini Jadi ini paling banyak dicari adalah Sekat laci organizer seperti ini Terus bisa di cek lagi untuk Yang konversinya paling bagus Cara ngeceknya di bagian konversi Ini bisa dilihat ya Konversi ini maksudnya Jumlah iklan yang di klik dibagi Produk yang kejual Oke jadi ini total selama jalan iklannya Udah kejual 10 produk Ini kalian bisa cek ya Untuk kata kunci yang paling efektif Yaitu sekat laci organizer Nah disini kalian bisa pertahankan Untuk tetap di jalankan iklannya Karena ini bagus banget Dari rekomendasi harga 9.500 per klik Ini cuma 200 bisa laku kejual Terus dibawahnya juga banyak Untuk produk yang konversinya juga bagus Kalian tinggal di sort aja ini Nah untuk rak laci ini juga bagus Konversinya bisa dapat penjualan 3 Dan kadang kalian bisa lihat Ini ya Untuk rekomendasinya kecil Nah kalian kadang bisa dapat Kata kunci yang istimewa seperti ini Misalnya ini yang disarankan cuma 200 Tapi penjualannya juga bagus Ya otomatis kalau harga Yang disarankan itu terendah Berarti ini gak ada saingan Ini untuk kata kunci seperti ini Ya makanya seperti tadi ya Kalian coba dulu semua kata kunci Yang relevan Nanti baru kita evaluasi seperti ini Ini untuk yang lain Belum menghasilkan penjualan Gak masalah Terus ada yang perlu diperhatikan Jadi ada beberapa kata kunci yang gak efektif Contohnya seperti ini Untuk biayanya Kita cek ya Diurutkan Ini fungsinya untuk filter Urutan Jadi ada yang biayanya tertinggi Tapi konversinya bagus Maka tetap pertahankan Tapi untuk yang lain Seperti ini ya Yang habis sampai 4 ribu 3 ribu Ini gak efektif Biasanya nanti akan saya hapus Ini mending saya hilangkan aja Karena terlalu banyak makan anggaran Tapi gak ada penjualan Dan untuk kliknya biasanya rendah Makanya mending dihapus Oke konfirmasi Oke terus kalian Seperti tadi ya Kalian untuk ngecek efektivitas iklannya Juga bisa cek di Tinggal digeser ke kanan ini Di bagian biaya perkonversi Nah untuk tadi ya Misal profitnya itu sekitar 6 ribu Dan ini untuk mendapatkan satu penjualan itu Biayanya 3 ribu Jadi setengahnya Jadi gak masalah Berarti iklannya masih efektif Karena kita masih dapat profit Walaupun biayanya cukup tinggi ya Tapi kalian jangan lihat dari hasil iklan aja Kalian harus lihat untuk penjualan secara keseluruhan Karena ada beberapa penjualan itu Yang gak melalui iklan Jadi contohnya misal udah order Tapi Cuman masukkan keranjang Ordernya besok itu biasanya gak masuk Untuk di penjualan melalui iklan Oke dan selanjutnya Biasanya pada tanya Terus cara ningkatin atau scale upnya gimana Nah ini biasanya setelah dievaluasi Ini ada beberapa kata kunci Yang biasanya Performanya udah bagus Tapi penjualannya kurang Ini biasanya saya naikkan Misal Untuk kata kunci yang ini Nah biasanya Karena gapnya terlalu jauh Dibanding yang lain Ini biasanya saya naikkan Untuk menaikannya gak usah terlalu gede ya Biasanya tinggal naikkan sedikit Misal Dinaikkan 50 rupiah Nanti biar dapat Traffic sama klik yang lebih banyak Jadi seperti itu Ya misal yang ini Saya gak perlu ubah Karena ini udah winningnya Udah gak ada saingannya Karena rekomendasinya udah paling rendah Jadi gak usah di otak atik Yang perlu di otak atik Nanti yang di bagian Bawahnya untuk Untuk rekomendasi yang gapnya terlalu tinggi Misal udah kalian naikkan Tapi gak menghasilkan penjualan Nanti tinggal kalian habus aja Untuk kata kuncinya Sisakan sampai Segini ya Sekitar 6 atau sampai 10 Kata kunci Oke itu tadi Untuk cara Pasang iklan ke shopping Untuk produk yang Baru Caranya cukup mudah Kalian bisa Tiru pulanya seperti tadi Jadi cocok banget Buat kalian yang Penjualannya masih 0 Atau produknya masih baru upload Oke jadi setelah iklannya jalan Udah produknya udah kejual Nanti bisa kalian coba Matikan iklannya Dan beralih ke Produk yang lain Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh